Halo guys, masih kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit Di sini sebelah kiri saya ada mobil Alphard juga Jadi sebenarnya kita hari ini ada 3 Alphard Mobil ini dikerjakan di tempat lain Tetapi hasilnya yang berantakan Ini mobil yang dimana sudah jadi kita melakukan pengupgraden Tetapi model seperti ini kita membuat lebih mewah lagi Terima kasih telah menonton Halo guys, masih kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit Nah, kita akan mereview mobil Alphard untuk tahun 2017 Nah, sebelum saya menjelaskan mobil yang di sana itu guys Yang akan kita review Nah, di sini sebelah kiri saya ada mobil Alphard juga Jadi sebenarnya kita hari ini ada 3 Alphard Dimana yang di dalam ruangan oven kita masih ada Alphard lagi Ada sedikit kita kerjakan di bagian oven kita Nah, saya akan menjelaskan sedikit Nah, seperti biasa yang saya suka bilang kepada teman-teman Kalau untuk melakukan pengerjaan itu beda tangan beda kualitas Nah, customer ini kita juga pernah membuat konten nih Yang dimana untuk membuat kontennya itu Mobil ini dikerjakan di tempat lain Tetapi hasilnya yang berantakan Sedikit saya akan mengulas Tetapi nanti kita akan mereviewkan full untuk mobil ini Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya Sebenarnya ini yang sangat saya sayangkan Mobil ini dia pasang seskat ke warna modelista Tetapi Di bagian sini ya guys Nah, ini di-scrub nih sama orangnya Wah, gila sih ini sih ngerusak mobil ya Ini di-scrub Padahal kan untuk melakukan pemasangan ini Dia menggunakan double tip Ini di-scrub Jadi itu otomatis rusak Ini juga di-scrub Di-scrub, di-scrub Bolong semua Wah, gila Gokil sih Nah, ini juga di-bunuhin Nah, makanya teman-teman Untuk supaya teman-teman Jadi ini semua udah kita bongkar Kita nggak bisa kita repairin Kita ganti baru Jadi, teman-teman Pintar-pintarlah memilih bengkel Sebelum kejadian seperti ini Sayang kan Keluar duit dua kali Nah, kita akan review mobil ini Alphard Jadi, ini sebenarnya kondisi bukan before ya Ini mobil yang dimana Sudah jadi Kita melakukan pengupgraden Dari tahun 2017 Kita facelift menjadi versi ya Tahun 2019 ke atas Itu udah model seperti ini Tetapi Model seperti ini Kita membuat Lebih mewah lagi Untuk di bagian headlampenya Kita menggunakan versi yang 3 Pro-G Tuh ya Lampunya 2 Pro-G Nyala Satu hack beam Sand-nya tetap biasa Normal Jadi, look kemewahan Mobil ini Dan Nggak kelihatan pasaran itu ada Karena ternilai dari bagian Headlamp seperti ini Bagusan mana? Dari generasi versi yang SC Atau versi yang ATPM Kembali lagi itu selera kalian semua Yang suka dengan versi yang mana? Kalau saya pribadi suka dengan versi yang SC Jepang Ya Karena apa? Karena saya sukanya tuh Mobil itu Nggak mau kelihatan pasaran Yang ada di Indonesia Jadi, pengen konsepnya berbeda dari yang lain Kalau yang seperti ini Customer itu suka bilang Sama seperti mobil taksi guys ya Jadi, kadang banyak juga yang di kita customer tahun 2019 ya Dengan tampilan memper seperti ini Kita upgrade ke versi yang SC Nah, itu banyak banget yang kita melakukan pengetahuan Dan customer yang dari versi yang tahun 2015 Di upgrade seperti ini Sangat terhitung jari ya Dengan model ini Kembali lagi sih selera Sebenarnya kalau mau bagus Beda dari yang konsep yang lain Ya, otomatis dipasangin body kit Modelista Kita juga pernah ya dulu pasang di mana? Di Bandung ya? Nah, kita pernah dipasang di Bandung dulu Dengan model seperti itu Nah, kita lanjut mereview Jadi, ini semua overall Sudah terpasang dengan rapi Bumper-bumper semua Dan di bagian velg Ini nggak diganti sama seconder Nanti pengen diganti Kalau untuk di bagian belakang Nah, karena ini dengan versi sama-sama tipe G Karena kita ganti dengan versi yang tipe G Bumper belakangnya itu masih sama guys Jadi, nggak perlu kita ganti Khususnya untuk di bagian bumper belakang Yang kita ganti Otomatis di bagian lampu Ini harus diganti Ke wrist room ganti Stop lamp ganti Ini semua harus diganti Karena gini Kalau untuk kalian yang melakukan pengupgrade Yang biasa saya suka itu Versi SC SC 2015 ke SC tahun 2019 ke atas Ataupun 2023 Tampilan bumpernya belakangnya masih sama Jadi, teman-teman juga kalau yang punya SC Mau diupgrade ke SC Itu bumper belakangnya nggak perlu ganti Itu cukup di bagian depan aja Kecuali kalau kalian yang punya model seperti ini Tipe G 2015 sampai 2017-2018 Pengen diganti Nah, otomatis Bemper belakang harus diganti Kalau ke tipe yang G ini Nggak perlu diganti Ya, ini semua sudah terpasang Dengan rapi Dengan sempurna Siannya juga sudah running Lampu remnya Nah, ini lampu remnya Kita menggunakan versi yang Royal Launch Yang dimana dia ada lampu remnya Di sini dua Versi yang ATPM Nggak ada yang punya ini Jadi, ya sedikit ada nilai Mewahnya lah Untuk di bagian Lampunya Jadi, transisinya seperti apa Perubahannya seperti apa Nanti kita akan lihat Untuk duplikan di akhir video Jadi, teman-teman Jangan lupa di subscribe Dan di share ke teman-teman kalian Dan ingatlah Bijak untuk memilih bengkel Dan yang pasti Pilihlah bengkel yang berpengalaman Khususnya untuk melakukan Peupgrade-an Karena ini mobil-mobil premium guys Jangan sampai kalian Terkecoh dengan Estimasi harga Pengerjaan Nah, pilihlah Cek dulu Rekord bengkel tersebut Seperti apa Thank you guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!